Aku masuk ke dalam nengokin kakek, ya kayak aku ngeliatnya kakek itu lagi tidur, pake topi, ya dinilah, terus apa ya, putih banget, putih kayak gitu, bersih Mereka, lecomea, sayangnya towan Liko, mbah, ku itu seneng banget, muter-muter, ini jam 1 ya Mereka, lecomea, sayangnya towan Liko, ini nenekku bikin sendiri di sekolahan kayak gini nih, banyak banget di atas Kita baru pulang dari acara kremasi, ini sekarang tanggal 2 Februari, baru pulang, tadi habis makan siang, habis makan, habis kremasi kan makan siang Nah terus pulang nenekku mau tidur ngantuk banget Oh iya, hai lor, assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Anggun di Hongkong Ini aku mau cerita ya, kalau kakekku itu hari ini di kremasi, udah ya udah gak ada jasadnya kayak gitu pokoknya Terus, itu acaranya sebenarnya dari kemarin, tanggal 1 jam 3 itu mulai, kita dari rumah jam 3 sore Terus sampai ke tempat kremasian gitu, langsung ya nyiapin, nyiapin apa ya, sesajen buat sembayangannya kakek gitu di mejanya itu ada foto gede banget fotonya kakekku Nah kita kesana itu pas semalam itu ya serba pakaian hitam-hitam kayak gitu, dari atas sampai bawah Terus, apa, aku nyampe sana, ini pengalaman pertama aku ya Pengalaman pertama aku ngikutin acara kayak gitu, karena yang dampingin anakku sih sebenarnya aku suruh ngomong Karena majikanku kan nanti, apa, majikanku nerima tamu banyak banget, jadi takutnya itu nanakku kesana kesini, kesana kesini gak sempet, gak sempet ini, apa, jagain kayak gitu Terus, nah pas pertama masuk kesitu, aku sama nenekku itu dikasih amplop, amplop itu yg sinya uang dolar, 1 dolar, uang logam ya, sama permen, sama tisu Nah permennya itu disuruh kita langsung makan kayak gitu, nah uangnya itu dikembalikan, disitu di mejakan, meja depan kayak gitu Ada sawik kayak terbuat, mangkok terbuat dari tembaga, nah itu ditaruh disitu uang yang 1 logam Habis itu masuk majikanku, nenekku, sama aku berdoa buat kakekku, mereka ya berdoanya pakai Kalau pak bos sama nenekku yang pakai dupa, kalau mbokku itu ya agama, apa, mbokku kan udah masuk ke kristiani kayak gitu Ya cuman ini ya, gak, 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 apa, gak nyumetin dupa gitu Aku ya dengan, inilah, dengan cara aku berdoanya ya, semoga kakekku diterima di surga kayak gitu lah Terus, apa, aku habis itu kita ngeliat jenazahnya kakek ke dalam, nah itu masih, aku ngeliatnya itu pertama aku disuruh Mau ngeliat enggak, mau ngeliat kakek enggak, aku bilang enggak lah nanti, karena aku kan orangnya paranoid Jadi aku itu takutnya nanti kebayang-bayang, terus aku udah bilang sama pak bos, enggak lah aku gak ngeliat Tapi aku mikir-mikir takutnya nanti kalau aku gak ngeliat, nanti malem-malem dimimpiin kakekku kayak gitu Kayak duluan kakekku itu pengen ngeliat aku karena gak kesampaian ngeliat aku, kan aku dimimpiin duluan ya Nah ini aku terus berpikir, ih nanti kalau aku gak ngeliat, nanti malem aku dimimpiin lagi, kenapa kamu gak ngeliatin aku kayak gitu gak nengokin Nah aku masuk ke dalam nengokin kakek, kayak aku ngeliatnya kakek itu lagi tidur, pakai topi, ya di inilah Terus, apa ya, putih banget, putih kayak gitu, bersih Terus, habis ngeliat kakek, kan kita keluar, kita keluar, aku ini bantuin lipetin kertas-kertas buat dibakar kayak gitu Menurutku sih kenapa harus dilipet, padahal itu kertas langsung dibakar aja, gak apa-apa Tapi mungkin karena tradisinya, jadi aku ikut ngelipetin kertas itu Nah setelah itu kan tamu-tamu pada dateng, setiap tamu dikasih itu amplopai gitu Terus udah dateng, ya doain, terus apa, nyalain dupa mereka kayak gitu, nancebin, terus duduk, bantuin lipet kertas juga kayak gitu Ini nangku kayaknya ngantuk banget, soalnya semalam, kita pulang jam 11 malem, dari itu tempat kremasi, ya kayak upacara lah, upacara dulu kayak gitu Terus, pasara pelepasan, nah itu habis, apa ya, kita duduk kan, tamu-tamunya udah pada dateng jam 8 malem Terus penyambutan dari Mboku, dari Pak Bos, sama dari cucu perempuannya nenekku gitu, anaknya Mboku Itu, ya Allah, banjir air mata, setiap tamunya dateng nangis, setiap tamunya dateng Mboku nangis Aku yang lihat Pak Bos nangis, yang nggak nangis itu Pak Bontot, Pak Bontot, aku lihat dia itu nggak nangis Kayak, ya tegar banget udah ngiklasin lah Apalagi pas mereka lagi kayak ceramah pidato gitu, lagi pidato, nangis-nangis Jadi, orang yang lagi layet dateng gitu ya, apa sih bahasanya, kalau di agamaku kan, ya layet taksia kayak gitu kan Terus, nah ini apa, mereka nangis, terus pada nangis, pokoknya banjir air mata, aku itu pek tahan-tahanin Tapi pas melihat cucunya nenekku nangis, aku kayak langsung ngecembeng, merbes milik gitu, melangsang Pas melihat mereka yang dewasa-dewasa nangis, kecuali itu cucunya nenekku yang pas nangis itu Aku kayak ikut-ikutan nangis, tapi ya sudahlah, habis itu aku ngurusin nenekku lagi kan Nah, setelah itu, apa ya, di tempat itu ternyata ya Ya ada, kayak misal disuguhin makanan kayak gitu, minum apa aja itu boleh di tempat sana kayak gitu Di tempat kremasian, aku aja mau minum apa aja itu ada, loh kirain cuman teh aja kayak gitu Buat menghormati ternyata nggak Nah, habis itu, apa ya, kan setiap yang nengokin kakekku ke kamar itu, terus bakar kertas yang tadi dilipet Kan, melewatin kayak yang tempat pembakaran gitu, nah itu bakar itu, melewatin, habis ngejangukin kakek, bakar, bakar kertas gitu Tapi aku nggak ikut sih, aku nggak ikut bakar Terus, nah pas mau pulang, mereka kan udah pada selesai pulangnya itu, terakhir acaranya ini Berdoa lagi, anak-anaknya, terus nenekku Bapak, engkau lah, lipin, lipin Lih, lipin Lipin, lipin Kau ledi kok Hayah Ini cabetnya taruh sini dulu Kamion, blok Kau mau beda, ayo cengkang mau gampe Alah, gip bonekanya nge-newekan aku Cengkang mau pele Ngopelito, pelito Gweven kau, itu bonekanya tidur Alah, ben Nanekku tidur ya Kelihatan nggak Tuh, itu kan Imut Ada yang ngotong leh, ngotong leh, ngotong leh hai toh Apa yang mau itu? Somkoyan, liongkoyan, moyan Get, moyan hoto lah Cenghaya ngote liongko Tuh, tak suruh tidur Kasian, semalem pulang jam sebelas Hai ya, hai ya Nah, terus lanjut Mau pulang? Alah Penka, penka Ini kalau nggak ditungguin Kalau siang itu bisa Nanti apa, kabur Keluar Nanti kalau udah Ules banget Baru aku yang keluar Aku tidur di kamarku Kayak gitu Nah, terus Pas pulang itu Ya, anak-anaknya berdoa lagi Kita berdoa lagi Nah, setiap ada tamu yang datang kan Habis Mendoain kakekku ya Mereka juga kayak Terus Apa ya Habis doain kakekku Terus ngadep ke Kan ini kursi keluarganya beda Di sebelah sini Kayak gitu Ngadep ke Ini apa Penghormatan ke keluarganya Ke keluarganya kakekku Yang ditinggalkan Kayak gitu Nah, aku kan ikut Duduk di situ Kalau mau ngakun Dumpingin aneku ya Ya, aku otomatis ikut Kalau setiap ada tamu Ikut berdiri Setiap ada tamu Aku ikut berdiri Buat Buat ini Menundukan kepala Kayak gini Kayak gitu Kalau mereka Menundukin kepala Menghormati keluarganya Gitu Aku ikut Nah, lama-lama Kan aku capek Aku terus pindah Pindah kursi Ke yang sampingnya Yang gak Khusus buat keluarganya Kayak gitu Aku pindah Terus melipetin kertas Lagi kayak gitu Nah Nyampe pulang ke rumah Itu jam 11 Kan Aku itu sebelum Berangkat Sama pak bos Kan dibeliin ini Nenekku Daun jeruk Daun jeruk itu Buat Mandiin anek Kalau mandi itu Suruh di Gebiok-gebiokin Pake itu Apa Pake Daun jeruknya Kayak gitu Tapi ya Orang ada durinya Yang gak mungkin Gebiok-gebiokin Jadi ini apa Daun jeruknya Ketempelin di badan Terus sawernya Tek ini Tek siramin Kayak gitu Lihat takutnya Aku kena durinya Kayak gitu Nah Setelah itu kan Tidur Nenekku Paginya Pagi-pagi itu Kita jam 7 Jam 7 Berangkat Kesitu lagi Ke homantin Tempat reklam Eh reklamasi Reklamasi Eh apa sih Kremasi Astagfirullahaladzim Tempat krem Tempat kremasinya Kakek itu Di homantin Nah kita dateng Terus Dia Apa Keluarganya Udah pada kumpul Disitu Nah aku Aku ngeliat Sebentar Ngeliat sebentar Masuk sebentar Sama nenekku Terus nenekku Ini pas Lagi mau dimasukin Ke mesinnya gitu Ke ruangannya gitu Buat di ini Kremasi Aku sama nenekku Keluar Aku mabawa nenekku keluar Takutnya ngeliat Bagaik itu Orang aku disuruh Majikanku Ya aku Nurut Padahal Menurut gue Mendingan nenek itu Melihat Melihat kakek Pas lagi di kremasi Biar nanti Tau Apa Kakek itu meninggal Walaupun udah dijelasin Kakek meninggal Ya nangis Paham Tapi kan Masih tanya-tanya Terus Ini kakek dimana Dimana Kayak gitu Nah setelah acara itu Kremasi Kremasinya cepat banget Nggak ada Nggak ada satu jam Kayaknya loh Nggak ada satu jam Pokoknya cepat banget Orang gedungnya itu Setiap kamar Banyak banget Terus masih alohnya banget Itu ya Semalem Yang datang itu Banyak Bapak-bapaknya Nenekku Kakekku Ternyata itu Kata Kata adiknya Nenekku ini Bilangnya Kalau misal Semakin banyak Yang datang itu Semakin baik Karena kakekku itu Kan meninggal Di umur 90-an Nah itu Mitosnya Kalau Apa ya Kalau datang Ke ini Ke Tempat kremasi Yang Kakeknya udah Umurnya panjang gitu Nanti Berbalik ke kita Kalau nanti juga Umurnya itu panjang Kayak gitu Jadi Yang datang itu Saudara-saudaranya Terus Temen-temennya Bosku Kayak gitu Pada datang Banyak banget Nah kan di ruangan sebelah Pas aku lagi keluar Sama nenekku itu Aku lihat Ya ada juga kan Itu kayak kamar-kamar Ya pokoknya kayak Kamar-kamar-kamar gitu Tapi ruangannya besar Ada yang kecil Yang sebelah Sebelahnya persis Sebelahnya Itu tempat kremasi Kakekku Pengunjungnya sedikit Mungkin karena keluarganya Sedikit sih ya Gak ada kerabat juga Tapi kalau Majiganku ini Yang datang Banyak banget Terus Habis Itu kan di kremasi Gak ada Satu jam Lalu udah selesai Kita pulang Kesini Makan Acara makan-makan Terus acara makan Ya kayak Kayak Di Indonesia Mungkin syukuran Atau ya Ya udahlah Pelepasan Acara makan Pelepasan Kayak gitu Sama keluarga Tadi itu Satu last store Berapa meja ya Tiga meja Tiga meja Gitu Banyak banget Nah habis makan siang Baru pulang Udah selesai Acaranya Jadi kakekku udah di kremasi Aku itu gak boleh Gak boleh Di tempat sana itu Amali Gak boleh ambil foto Buat yang ini Gak boleh Ya mungkin Boleh ambil foto Tapi kayak gak Menghormati lah Apalagi ambil video Jadi aku cuman Cerita pengalaman ku aja Kalau hari ini Tanggal 2 Februari Itu kakekku Di kremasi ya Satu bulan Satu hari Satu bulannya Kan kemarin Tanggal 1 Karena kakekku Meninggalnya pas Tahun baru Tanggal 1 gitu Nah tanggal 1 Hari kemarin itu Februarinya Sorenya itu Ya upacara Acara kayak gitu Terus keluarga-keluarganya Pada dateng Ngormatin Nengokin Terus Yang lipetin kertas Ya Apa ya Semoga sih kakekku Tenang di surga sana ya Tiap Tiap apa Tiap tadi Kan Pas pada Kesini pulang Ada yang mampir Niat itu Niat Kayak Kamar mandi kan ada Tempat kursi Buat kakekku mandi Eh Saudaranya nanakku Ada yang mangis lagi Kasian Tapi ya mau gimana lagi Orang udah Kalau menurutku sih Karena udah satu bulan Jadi kayak ya udah Ya udah Nggak Nggak yang Ber Apa ya Berduka banget Kayak gitu Orang Udah lama Nggak Yang kaya lagi Awal-awal gitu Alhamdulillah Nanakku udah pulas Aku mau tidur juga Karena semalam Semalam itu Seharian Nggak istirahat Dari pagi Sampai siangnya Nggak tidur Aku pun nggak tidur Jam setengah tiga Udah siap-siap Kesana Sampai pulang Malemnya itu Jam sebelas Mantuk banget sih Terus Uh disana Ya Allah Pas ditempatnya Kakakku itu ya Yang kirim Karangan bunga Banyak banget Yang Ternyata itu Di tempat itu Sebelum masuk Penjual-penjual bunga Kayak gitu Banyak banget Di samping-sampingnya Kayak gitu Mungkin Kalau yang ada disitu Mungkin Pastinya online Tinggal Orang aku Masuk ke situ aja Masih ada yang ngirim Masih ada yang ngirim Kayak gitu Terus Aku ngeliat Barang-barangnya Kakakku Pas lagi itu Kan Kakakku tidur Tiduran disitu lah ya Aku ngeliatnya kan tiduran ya Anggapnya lagi tiduran Kayak gitu Barang-barangnya kakakku ya Di bawahnya Nanti mungkin Mungkin pas Tadi Di Kremasinya kan Dibarengin Kayak gitu Aku kan gak ngeliat Sama Nenekku Cuman denger Dari luar Ada nangis-nangis Kayak gitu sih Yaudah ya lur Ini sih ceritaku Pengalamanku Cerita proses Kremasinya Kakekku Kayak gitu Mungkin kalau yang pengen Liat di youtube-youtube Mungkin ada Tapi karena aku Gak boleh ngambil video Gak boleh ngambil foto Jadi aku Menghormati mereka Enggak Enggak Ngambil Karena mitosnya itu Kalau Ngambil foto Ngambil video Di tempat kayak gitu Nanti pulangnya Terkena musibah Atau enggak Malah petaka Kata Boku Kata Pak Bos Ngomongnya kayak gitu Makanya disana Gak ada yang Ngambil foto Gak ada yang ngambil video Karena mitosnya Kayak gitu sih Yaudah lur Makasih yang udah ngikutin Video aku Dengerin aku ngoceh Entah bermanfaat Atau enggak Semoga terhibur See you next video Bye bye Nenekku udah punas Tuh Aku mau tidur Siang Nanti Apa ya Kalau bangunnya Enggak Kelamaannya Tekajak Jalan-jalan lah Keluar See you next video Bye 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 Terima kasih.